Yesus Kristus mengajar murid-muridnya berdoa Luka 11 ayat 1-10 Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya Tuhan, ajarlah kami berdoa Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya Jawab Yesus kepada mereka Apabila kamu berdoa, katakanlah Bapak, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan dosa kami Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Lalu katanya kepada mereka Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya Dan berkata kepadanya Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara Aku berkata kepadamu Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya Namun karena sikapnya yang tidak malu itu Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya Oleh karena itu aku berkata kepadamu Mintalah, maka akan diberikan kepadamu Carilah, maka kamu akan mendapat Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta, menerima Dan setiap orang yang mencari, mendapat Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan Terima kasih telah menonton!